Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Sunakang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul Dalam program Beja Antara Polda Sumatera Selatan menangkap 7 tersangka penyelundupan bahan bakar minyak Jenis pertalait dan solar sebanyak 81 ton Yang akan dikirim melalui jalur laut menuju Lampung PLT Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira Pada Jumat 22 September menjelaskan Stok BBM tersebut diperoleh dari wilayah Sanga Desa Dan Barat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Di Tres Krimsus Polda Sumatera Selatan menangkap 7 tersangka penyelundupan bahan bakar minyak BBM jenis pertalait dan solar Di dua lokasi yang berbeda kawasan pemulutan Kabupaten Oganilir Ada pun jenis barang bukti yang disita berupa 7 unit truk 1 unit kapal SPOB Mesin pompa Selang sepanjang 100 meter 81 ton BBM jenis pertalait dan solar Yang rencananya akan dikirim ke Lampung menggunakan jalur laut PLT Direktur Reserse Krimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira Pada Jumat 22 September mengatakan para tersangka mengambil stok BBM Yang akan diselundupkan dari dua desa di Kabupaten Musi Banyu Asin Hasil dari pemeriksaan para tersangka BBM jenis solar dan premium ini Didapat dari desa Belagi dari kecamatan Sanga Desa Dan Bapak Poman Kabupaten Bumbang Para pelaku dikenakan Pasal 54 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Migas dan Pasal 323 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Dari Palembang Sumatera Selatan Windetri Agustina Kantor Berita Antara mewartakan Direkturat Reserse Narkoba Sumatera Selatan Memusnahkan 1.999,3 gram sabu Dan 20.311 butir pil ekstasi Dari 19 pelaku Kepolisian daerah Sumatera Selatan Memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu Sebanyak 1.999,3 gram Dan pil ekstasi Sebanyak 20.311 butir Pada Jumat 22 September Barang haram yang disita tersebut Berasal dari 19 tersangka narkoba Jaringan lintas provinsi Yang diamankan dari 14 laporan Selama bulan Agustus dan September 2023 Pemusnahan barang bukti kejahatan narkoba ini Sebagai bentuk transparansi Kinerja kepolisian kepada publik Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang tentang narkotika Menyangkut fasal tentang bendasitaan Yang bersifat terlarang Atau dilarang untuk diadarkan Harus dimusnahkan Ini adalah bentuk Direkturat narkoba Polda Sumatera Selatan Dalam memerangi narkoba Yang peredarannya Di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan Dengan Anak bangsa yang berhasil diselamatkan Yaitu 162.692 jiwa Atas perbuatannya Para tersangka Dijerat dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara Dan maksimal Hukuman mati Dari Palembang Sumatera Selatan Winda Tri Agustina Kantor Berita Antara Mewartakan Kementerian Pertanian Melakukan penambahan Tanam padi Di 500 hektare Lahan sawah Untuk mengantisipasi Puncak musim kemarau Lahan ini diprediksi Dapat menghasilkan 1,5 juta ton beras Pada penghujung tahun 2023 Hal tersebut disampaikan oleh Mentan Syahrul Yassin Limpo Pada Jumat 22 September Terima kasih telah menonton Kami sudah siapkan langkahnya Sampai 500 ribu hektare Perintah Bapak Perseran Pada 6 provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan 3 Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat Dan Jawa Tengah Ditambah 1 di luar Jawa Selawis Selatan Kemudian 4 penyangganyam Banten Kalimantan Selatan NCB Dan Lang Kita berharap Ini adalah proses Sekarang ini penanamannya Pak Dirjen Sudah seratus 210 Ya Karena itu Nah Neraca kami Sesuai dengan data yang ada Cukup Badan penanggulangan bencana daerah Kalimantan Utara Mendata ada 9 kecamatan Di Kabupaten Nunukan dan Malinau Yang terdampak banjir Akibat curah hujan tinggi Pada Jumat 22 September Sehingga kedua kabupaten tersebut Dinyatakan dalam status tanggap darurat Tingginya curah hujan di beberapa wilayah di Kalimantan Utara Telah mengakibatkan terjadinya banjir di Kabupaten Nunukan dan Malinau Pada 22 September Ditambah karena adanya banjir kiriman dari sungai yang berhulu di Malaysia Di Desa Labang, kecamatan Lumpis, Pansiangan, Kabupaten Nunukan Data Badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kalimantan Utara menunjukkan Ada 6 kecamatan yang terendam banjir di Kabupaten Nunukan dan 3 kecamatan lainnya di Kabupaten Malinau Tercatat 2.313 kepala keluarga dan 7.436 jiwa yang terdampak bencana banjir tersebut Sehingga kedua kabupaten tersebut telah dinyatakan dalam status tanggap darurat Walaupun tidak dilaporkan adanya korban jiwa Namun sejumlah rumah hanya terbawa arus sungai Sehingga BPBD Kaltara mengevakuasi para korban terdampak banjir Dan mendirikan poskop pengungsian Walaupun hingga kini baru 17 orang yang berada di poskop pengungsian Karena warga terdampak lainnya memilih mengungsi di rumah keluarga dan kerabat mereka Apa yang sudah dilakukan BPBD Nunukan dan Malinau Itu tidaknya jika ada bencana kaitan jalan banjir Maka yang pertama adalah mereka sudah melakukan evakuasi terhadap keluarga Selain mendirikan poskop bantuan korban banjir BPBD Kaltara juga telah menambah petugas untuk membantu penanggulangan banjir Di Kabupaten Nunukan dan Malinau Kedepan BPBD Kaltara juga melakukan pelatihan dan sosialisasi tanggap bencana Bagi petugas maupun masyarakat yang akan dilaksanakan di kota Tarakan Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada Jumat 22 September Menerima satu anak orang utan laki-laki usia 1 tahun Bernama Logos dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Hasil penangkapan aksi penyelundupan satwa liar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya oleh Dirkrim Suspolda Jawa Timur pada 23 Juni 2023 lalu Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah Jumat 22 September di Palangkaraya menerima satu anak orang utan Kalimantan Yang diantarkan oleh tim Balai Besar KSDA Jawa Timur bersama perwakilan jaringan satwa Indonesia JSI Orang utan bernama Logos tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 1 tahun Diamankan dalam aksi penangkapan oleh anggota Dirkrim Suspolda Jawa Timur Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 23 Juni lalu Kepala Satuan Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Jawa Timur Hari Purnomo Mengatakan penyelundupan orang utan Kalimantan baru pertama kali terjadi di Jawa Timur di tahun ini Ia berharap pelaku bisa dijatuhi sanksi berat untuk menimbulkan efek jerah Untuk sementara waktu, orang utan Logos ditempatkan di kandang transit untuk pemantauan perkembangannya Kalau kasus orang utan tahun ini baru sekali Kalau kasus-kasus yang lain sudah sering kita dapatkan informasi terutama untuk jenis-jenis burung Dari Kalimantan jenis burung Orang utan tahun 2023 baru ini Harapannya dihukum sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Di mana ancaman hukumnya 5 tahun denda 100 juta bisa maksimal Orang utan memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 tahun lah di rehab Cuma ini tergantung dari kepintaran Tanda kutip dia ini kalau pintar bisa beradaptasi Tidak lama dia berada dalam sebelumnya Tidak lama dalam berada pinggaman manusia Dia akan lebih cepat menjadi liar Pemantauan kesehatan terhadap Logos dilakukan oleh petugas kesehatan hewan Di kantor BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepas ke habitat aslinya Berdasarkan pemeriksaan fisik Habitat alami anak orang utan ini Diketahui berada di wilayah hutan Kalimantan Tengah dan Barat Daya Terhadap tersangka FF yang membawa orang utan Kalimantan secara ilegal ke Jawa Timur Sudah menjalani persidangan di pengadilan negeri Surabaya Pada selasa 12 September lalu Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Redianto Tumon kantor berita antara mewartakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kendari Mengingatkan masyarakat di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara Yakni Kabupaten Bombanya dan Konawes Selatan Agar mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari Faizal Habibi Pada Jumat 22 September meminta masyarakat Tidak melakukan hal-hal yang berpotensi memperluas persebaran titik panas Stasiun Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kendari Memperakhirakan di bulan Oktober Sulawesi Tenggara Sudah akan memasuki musim kemarau dengan rentang yang cukup panjang Dimana berdasarkan pemantauan ada dua daerah yang perlu diwaspadai Yakni Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan Mengingat di kedua daerah itu, seperti dikatakan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari Faizal Habibi Pada 22 September Diperakhirakan akan terjadi sebaran titik panas yang luas dan cukup tinggi Sehingga masyarakat di kedua kabupaten tersebut Diminta mewaspadai potensi kekeringan Serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Masyarakat pun diimbaunya untuk tidak melakukan hal-hal Yang bisa mengakibatkan peta sebaran titik panas meluas dan meningkat Potensi kekeringan, menipiskan semudaya air dan tentu karhutlah akan semakin meningkat Sehingga masyarakat agar terus waspada ketika memang terjadi potensi keringan itu panjang Walaupun menitik beratkan pada kedua kabupaten tersebut Faizal juga menyebut di sutra bagian selatan Mulai dari Bombana, Konawe Selatan, Kabupaten Muna hingga Buton Selatan Juga perlu meningkatkan kewaspadaan Karena potensi sebaran titik panas masih terus meluas Akibat kemarau panjang sebagai dampak fenomena El Nino Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menyerahkan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kepada 238 nelayan pada Jumat 22 September Di Kampung Nelayan Pasinantigo, Kecamatan Kota Tanga Pembayaran kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan bagi nelayan ini Berasal dari Anggaran Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat Menyerahkan 238 Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenaga Kerjaan Kepada nelayan di Kampung Nelayan Pasinantigo, Koto Tanga Para nelayan ini berasal dari 5 kecamatan Yakni Koto Tanga, Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, dan Lubuk Begalung Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan Penyerahan Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut Merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat Yang berprofesi sebagai nelayan Ada di sepanjang pantai Yaitu dari Kecamatan Kota Tanga Ada sekitar seratusan lebih Itu sisanya dari Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, dan Lubuk Begalung Jadi ini sudah dibagi sesuai proporsi Itu harapan kita nantinya BPJS akan meringankan beban Dari keluarga nelayan yang ada di Ketak Padang Sebagaimana kita juga pemerintah Ketak Padang memikirkan keluarga-keluarga dari berbagai latar belakang Ia menambahkan, profesi nelayan memiliki risiko keselamatan yang tinggi Sehingga dengan menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Akan membantu peserta dalam pengobatan jika terjadi kecelakaan saat bekerja Tidak hanya itu, jika terjadi kecelakaan hingga meninggal dunia Nah, ahli waris peserta BPJS Ketenaga Kerjaan akan mendapat santunan kematian sebesar 42 juta rupiah Untuk program jaminan sosial ini, pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat Dimana untuk pembayaran kepersertaan nelayan berasal dari anggaran provinsi Saat ini, jumlah nelayan di Kota Padang berjumlah 7.057 orang Dan baru sedikit yang menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Pemkot Padang terus melakukan pendataan secara bertahap Untuk nelayan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, Muartakan Dinas Pertanian dan Perkebunan MTB pastikan kenaikan harga beras di tengah produksi gabah kering giling melimpa Bukan disebabkan dampak kekeringan Disebutkannya kenaikan harga beras disebabkan karena anomali produksi Yang harus dibenahi oleh tim pengendali harga pangan daerah Upaya peningkatan produksi pun masih menjadi jurus citu dari Distambun Kenaikan harga beras di pasaran bukanlah semata-mata dampak dari kekeringan Melainkan karena adanya anomali produksi yang harus segera dibenahi Inilah yang disebutkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Distambun MTB Muhammad Taufik Hidayat pada Jumat 22 September Ia beralasan di saat hasil produksi gabah melimpah Harga beras di Provinsi MTB justru naik tidak wajar dalam sebulan terakhir Ia menduga ada anomali dalam fluktuasi harga beras Di tengah produksi pangan melimpah dan surplus sebesar 300 ribu ton Isu kekeringan digulirkan sebagai alasan spekulan menaikkan harga Taufik Hidayat meminta pembendahan dan penelusuran harus dilakukan Dengan melibatkan tim pengendali harga pangan daerah Yang menambahkan produksi gabah terus ditingkatkan Sebagai upaya pengendalian harga dengan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat Pada saat kita tinggi, produksi tinggi kok bisa mahal Ini kan memalikan biasanya produksi menurun harga naik Sekarang ini produksi menurun Banyak sebab pertama itu spekulan Kedua isu-isu El Nino sehingga ada spekulan yang menaikkan Terus masalah-masalah cuaca ekstrim Kemudian dari sektor pertanian upaya-upaya yang dilakukan Jadi begini, kalau pertanian itu kami upayakan Hanya peningkatan produksi Peningkatan produksi diikuti dengan harga baik Taufik menjabarkan produksi gabah kering giling NTB hingga September 2023 Mencapai 1,3 juta ton Atau dalam konversi beras mencapai jumlah 900 ribu ton Sementara konsumsi beras dalam daerah Berada di kisaran 530 ribu ton hingga 600 ribu ton per tahun Kenaikan harga saat ini tercatat Untuk beras kualitas medium naik dari 10 ribu rupiah Menjadi 14 ribu rupiah per kilogram Ada pun beras premium dari semula 11 ribu rupiah Kini menjadi 15 ribu rupiah per kilogram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan Kemarau panjang akibat El Nino di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Semakin meluas hingga 8 kecamatan Banyak warga mencari air di dasar sungai Dan mengandalkan bantuan air bersih BPBD Boyolali dan pihak terkait Terus memberikan bantuan air bersih yang mengancam lebih dari 35 ribu kepala keluarga Kemarau panjang yang diprediksi PMKG Bakal berlangsung hingga akhir tahun 2023 mendatang Telah berdampak pada kekeringan dan krisis air bersih Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Seperti yang terjadi di desa Pojong, kecamatan Wonosukoro ini Warga mencari air di dasar sungai di desa setempat yang sudah mengering Mereka mengambil air dengan cara membuat sumbur atau membuat lubang di dasar sungai yang sudah tidak mengalir sejak musim kemarau tiba Kondisi seperti ini berlangsung selama 3 bulan terakhir Demi mendapatkan air yang agak jernih, warga harus menggali lubang 1 meter lebih Mereka pun harus ekstra sabar menunggu agar lubang yang digali terisi air Setiap pagi dan sore hari, warga harus mengantre untuk bisa mendapatkan air dari dasar sungai ini Meski keruh, air yang diambil dari sisa air sungai ini digunakan untuk keperluan sehari-hari Seperti memasak, mandi, mencuci, hingga minum ternak Krisis air juga dialami oleh warga desa Sambeng, Kecamatan Juwangi Begitu truk yang membawa bantuan air bersih ini datang, warga langsung berduyun-duyun sambil membawa berbagai wadah untuk mengambil air Begitu air bersih dituangkan ke ember plastik yang digunakan sebagai wadah air sementara, warga langsung berebut Bahkan sejumlah lansia pun ikut bersaing mengambil air bersih Pemandangan ini terjadi setiap truk dropping air bersih datang Untuk membantu, Kodim 0724 Boyolali pada Jumat 22 September kembali memberikan bantuan air bersih Penyaluran bantuan ini sudah dilakukan sejak awal September Di mana setiap harinya ada 5 tangki air yang dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terdampak krisis air bersih Minggu terakhir sampai dengan bulan September minggu terakhir adalah puncak daripada Kemaro efek El Nino Sasaran kita 7 kecamatan yaitu Juwangi, Wonosegoro, Wonosamudro, terus kecamatan Andong, kecamatan Kemusuk, Musuk, dan Seloh Dan dibagi lagi menjadi 26 desa Masing-masing kecamatan 5 desa sampai dengan 3 desa, total 26 desa Kami dari BPPD akan mengusulkan perubahan SK Bupati tentang siaga bencana dampak kekeringan di Kapten Pilali Agar kepada masyarakat yang terdampak di luar kecamatan yang telah ditetapkan Pak Bupati Ini dapat kita fasilitasi untuk diberikan bantuan air bersih agar Sementara BPPD Poyolali terus mengupayakan dropping air bersih ke wilayah terdampak Kekeringan di Poyolali meluas dari 6 menjadi 8 kecamatan Dan mengancam lebih dari 35 ribu kepala keluarga Masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih diminta untuk segera melapor kepada pemerintah setempat Agar segera dapat bantuan air bersih sehingga kebutuhan dasar hidup ini bisa tercukupi Dari Poyolali, Jawa Tengah, Dany Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat Muhammad Iwan Sutisna pada Jumat 22 September menyebut Ada kemungkinan Bandara Supadio masuk dalam daftar perubahan status dari internasional ke domestik Kebijakan tersebut jelasnya merupakan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat terkait sistem pertahanan dan keamanan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat Muhammad Iwan Sutisna, Jumat 22 September Membenarkan isu mengenai Bandara Supadio yang diproyeksi masuk dalam daftar perubahan status dari pelayanan internasional ke domestik Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat terkait sistem pertahanan dan keamanan Yang dilakukan terhadap 34 bandara internasional di Indonesia Di mana hasilnya hanya 16 bandara yang statusnya tetap melayani penerbangan internasional 34 bandara internasional di Indonesia itu menjadi sekitar 16 bandara internasional Nah kami dapat info walaupun belum resmi itu memang ada kemungkinan untuk Bandara Supadio sendiri itu tidak menjadi internasional Itu memang kemenangan pemerintah mungkin dari sisi hankam, pertahanan keamanan Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menemui Menteri Perhubungan dalam waktu dekat Guna membahas secara detail rencana perubahan status Bandara Supadio Kalau ada penerbangan langsung dari luar negeri ke kota Pontianak itu investor-investor dari luar negeri itu kan akan lebih tertarik datang ke Pontianak untuk berinvestasi Saya akan segera menemui Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan untuk bertanya soal penerbangan internasional Bandar Udara menjadi pintu masuk ke sebuah negara yang berdaulat selain juga berfungsi sebagai infrastruktur penghubung antarwilayah Sehingga keberadannya harus bisa menjadi penunjang sektor ekonomi dan sosial termasuk pertahanan dan keamanan di negara tersebut Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewardakan Sebanyak 4 pos keamanan di Pulau Rempang Batam ke Pulauan Riau ditarik Hal tersebut dilakukan seiring kondisi rempang yang semakin kondusif Kapolresta Barelang Kombespol Nugrohot Rino Rianto pada Jumat 22 September mengatakan 3 pos keamanan yang tersisa disediakan guna menciptakan rasa aman dan tenteram bagi warga rempang Seiring kondisi yang semakin kondusif Jumat 22 September tidak terjadi lagi bentrok antara warga dengan petugas gabungan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Bahkan 4 pos keamanan yang berada di Pulau Rempang sudah ditarik atau ditiadakan Dan tersisa hanya 3 pos keamanan saja Kapolresta Barelang Kombespol Nugrohot Rino Rianto mengatakan 3 pos keamanan yang ada disediakan guna menciptakan rasa aman dan tenteram bagi setiap warga yang tinggal di Pulau Rempang Warga juga dapat melapor ke petugas keamanan jika mengalami intimidasi ataupun tindak kejahatan lainnya Ia mengingatkan anggota kepolisian untuk bisa lebih menahan diri saat bertugas dan bersabar bagi anggota yang terluka Termasuk kejadian kemarin ya terutama yang di tanggal 11 ya kami sampaikan disini Saya terkankan ke anggota ya sebelum pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan apel ya sebelum pelaksanaan tugas itu saya sampaikan Jadi apabila ya ada pelemparan batu oleh warga ya cukup ya kita bahas dengan lemparan senyuman disini Apabila ya ada anggota kami kemarin ada yang sampai sekarang ada yang masih dirawat ya akibat kejadian tanggal 11 kemarin Ya bilalah anggota petugas yang luka-luka Saya berharap berdoa di waktu itu ya supaya tidak ada korban di masyarakat Sebanyak 43 orang tersangka yang diamankan dalam aksi ujuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam pada Senin 11 September lalu Masih dipertimbangkan terkait penangguhan penahanannya Sementara 8 tersangka dalam bentrok di Jembatan 4 Marelang pada 7 September Polresta Marelang telah menangguhkan penahanannya Proses restoratif justice dipertimbangkan untuk mereka Hingga penerbitan surat perintah penghentian penyidikan Berdasarkan pertimbangan penyidik jika kondisi dirempang sudah aman dan tertib Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia memfasilitasi Pemerintah Kota Tanggerang Bekerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan manajemen udara berkualitas di Kota Tanggerang, Banten pada Jumat 22 September Sebagai daerah perkotaan yang dikelilingi banyak industri Kota Tanggerang konsisten memperbaiki pengendalian kualitas udara demi mewujudkan program Langit Biru Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI Memfasilitasi Pemerintah Kota Tanggerang bekerja sama dengan pihak swasta Untuk mewujudkan manajemen udara berkualitas yaitu bersih dan bebas polusi Kerjasama perbaikan pengendalian kualitas udara ini Ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Daerah Kota Tanggerang, Herman Suwarman Bersama pihak APEXI, Jumat 22 September Kegiatan aksi dalam rampa penanganan polusi di Kota Tanggerang Dan mudah-mudahan dengan rencana aksi kerjasama dalam rangka meningkatan udara bersih Baik dengan clean air asia yang didorong juga oleh APEXI Ini merupakan langkah nyata yang betul-betul bisa konkret dilaksanakan Dan mudah-mudahan nanti juga ini menjadi proyek pilot bagi kota-kota lain yang ada di Provinsi Banten khususnya Dan juga barangkali di Indonesia Sementara itu, Direktur Eksekutif APEXI, Awis Rusta, menyebutkan Pokok Kota Tanggerang dipilih setelah Bogor dan Palembang Untuk menjadi kota percontohan perbaikan manajemen kualitas udara Menjadikan Tanggerang, Bogor dan Palembang ini menjadi pilot Untuk penanganan yang lebih komprehensif Walaupun sudah banyak dilakukan Pak Wali ya Di audiensi kami dengan Pak Wali yang pertama Kira Asia dengan APEXI dengan Pak Wali beberapa minggu lalu Sehingga ditetapkan hari ini kita kick off Itu sudah banyak jangka pendek yang sudah dilakukan Diketahui sejak tahun 2013 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang mengupayakan berbagai hal Untuk mewujudkan udara bersih di wilayahnya Yang dikelilingi kawasan industri Di antaranya dengan memaksanakan uji emisi secara rutin Yang setiap tahunnya menyasar sekitar 3.000 kendaraan per motor Sehingga pada 2023 Total sekitar 30.000 kendaraan per motor telah menjalannya Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Parwisata Sempat Juga melakukan aksi menanam sekitar 1.000 pohon Di ruang terbuka hijau setiap tahun Dari Kota Tanggerang, Banten Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan Akang teteh demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax